Oh iya kalau nggak berani nggak kalau ragu-ragu nggak usah pakan sapi atau pakan kambing mas sapi kambing tapi dan kambing berarti setiap sore sampai panen di sini ya habisin di sini dulu ya udah berapa kali masih tadi balik sekali sih nanti membalik lagi nih Oh ini ya yang ini berarti dua-dua ikat ya ya betul Oke halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Indra Palu B Channel kali ini saya mengikuti kegiatan para peternak atau para para petani yang sedang panen daun singkongnya tapi teman-teman yang harus diketahui singkong ini adalah jenis singkong racun Nah ya jadi buat kalian yang sering bertanya Mas Indra singkong racun sendiri berbahaya atau tidak nah jawabannya berbahaya atau tidaknya bagaimana Anda semua memperlakukan untuk jenis pakan tersebut bisa diselase ataupun dijemur jadi buat kalian yang kabar bergabung dengan Indra Palu Biceno silahkan bantu subscribe like comment share tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi setiap saya upload video ini teman-teman jadi seperti ini ya dirampet dirampet nanti ini apa namanya eh batangnya ini bisa ditanam lagi itu guys ini maju Madi nih masjum adi masjum jenis singkong ini singkong beracun atau tidak singkong racun singkong beracun jenisnya Thailand ya Thailand Thailand Mas ini nanti bisa saya langsung saji atau akan diselase langsung saja langsung saja mas kegiatan seperti ini dilakukan tiap hari atau seminggu sekali itu mas nyari ngarit kayak gini nih kalau untuk ini Mas Jumadi mau cari keringat tiap sore tiap sore sore kalau sore jam sore jam sore ya jadi emang untuk dia apa untuk pekerjaan atau emang seperti apa mas ya ini kegiatan Pak kegiatan ya bekerja sambil cari keringat Oh begitu Iya Iya ini nih kasa-kasa ini kasa-kasa aja nih Mas ini nih tempat orang atau gimana ini tempat sendiri Pak ini tempat sultan tempat sultan oh itu sultanya itu sultan ngarit tapi ini sampai tinggal ngambil aja yang ngambil gratis ini gantian oh gantian berarti gratis ya ini gratis besok tempat kita Oh gitu kalau mas ini habis tempat kita ini juga ini peternak ini peternak lagi cari keberatan dia kalau yang masih itu satu itu peternak ya tapi itu masih namanya Mas siapa ya masih omas no it no ya masih no miss no keberatan mas it no itu dia guys tuh masih apa tadi masnya senang sapi atau kambing peliharannya tapi sapi nanti saya kunjungikan dengan sapi jenengan itu guys Sultan jadi teman-teman untuk kalian ya informasi saja sebenarnya daun singkong apapun jenisnya itu semua yang bukan singkong makan adalah singkong yang bersianida artinya beracun nah tinggal pertama kebiasaan kedua perlakuan nah buat kalian yang masih ragu seperti yang dikatakan tadi narasumber Mas tekno tadi eh yang tidak terbiasa tidak disarankan tapi buat kalian yang tidak terbiasa itu juga masih ada caranya pertama dilayukan kalau tidak bisa dilayukan maka ditegakkan dalam posisi tegak ya setelah dipanen seperti ini nanti ditaruh tegak seperti ini nah ditegakkan seperti ini teman-teman ya ini terus pemberian pakannya ya setelah ditegakkan seperti ini pemberian pakannya besok sore artinya getah atau cyanida sudah turun dan sudah menetes dibawah Insya Allah ini aman ya kemudian perlakuan berikutnya adalah dengan disilase dicoper dicacah dan sebagainya kemudian di pep ya di pep dimasukkan dalam plastik atau dalam gentong juga menjadi aman jadi banyak cara eh untuk menuju aman khusus untuk peternakanya guys gitu jadi buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi channel silahkan bantu subscribe like comment and share tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys teman-teman jadi kegiatan beliau seperti ini ya jadi buat kalian jangan pernah merasa minder yang yang tidak punya bangpakan seperti ini karena bangpakan bisa dimiliki oleh orang yang memiliki lahan tapi jika tidak bisa memiliki lahan bisa dengan sistem sewa atau gadai dan sejenisnya dan kalau memang tidak ada lahan yang disewa dan digadai maka sistem manual saja ukur kekuatan teman-teman sendiri atau kekuatan ngaritnya karena kekuatan kita masing-masing berbeda kalau kekuatan ngaritnya tidak banyak ya usahakan enak enggak sebanyak-banyak peliharanya cukup dengan dua tiga lima ekor 10 ekor ini teman-teman jadi eh setiap pemilik lahan merombak atau memanen daun jingkong seperti ini itu nggak ada orang yang apa ya ngerebut atau raya ataupun meminta teman-teman kalau tahu si pemilik lahan itu memiliki peternakan khususnya beliau ini emas Jumadi yang kita review kandangnya itu memiliki dua peternakan yaitu peternakan sapi dan peternakan kambing beliau ini memiliki populasi peternakan kambing itu kurang lebih 25-30 untuk sapinya sendiri beliau di 10 ekor jadi ini kalau beliau nggak mengizinkan makanya tidak ada yang berani mengambil ini ya karena ngambil tanpa permisi tanpa izin beda cerita teman-teman gitu nah pemahaman seperti ini yang teman-teman harus tahu ya jadi peternakan itu enggak tidak sulit Mas ini saya mau tanya kenapa masuk ini kok udah dipoanen semua ini mas karena mau buat pakan buat pakan jadi bukan karena dicabut alasannya yuk ngiras ngirus ngirus tapi tujuannya untuk pakan kenapa Mas mengorbankan tanaman segini lebar Mas untuk kepentingan pertanakan Oh gitu ya Mas ini sebagian dari program atau enggak sengaja ini Mas ya program lah termasuknya panen singkong nanti bisa panen sapi Oh begitu ini nanti langsung saji atau ada fermentasi yang langsung saji Oh langsung saji karena stok enggak punya stok pakan enggak punya kosong bener dirumah kosong luar biasa Mas nanti saya ikuti waktu segini dengan memperken apa ya memberikan pakan dari lahan langsung ya oke 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 lanjut lanjut sip itu teman-teman jadi seperti itu eh apa ya Mas Jumadi ini ternyata eh sistemnya program nah program ini teman-teman program pertanian tapi buat kepentingan peternaan itu temen-temen Mas kalau dipanen tiap hari gini apa enggak habis Mas ya nanti ada lahan lagi kita adalah lagi ya terus yang ini udah tumbuh lagi ya ini nanti jabut jabut karena ada lagi yang panen gilir Oh digilir ya arti Mas sampai enggak ketelatan enggak kadang kalau anu borong tempat tetangga borong tempat tetangga ya seperti tadi yang dikatakan teman peternak kita tadi Mas Tekno tadi itu emang ada sebagian teman-teman yang belum berani masih menggunakan ini katanya enggak disarankan Oh iya kalau enggak berani enggak kalau ragu-ragu enggak usah Oh kalau ragu-ragu ya enggak usah gitu Mas ya kakak saya kakak saya juga enggak pernah nih kasih kado maksudnya enggak mau dia pakai daun singkong takut ya Oh jadi kalau ragu mending enggak usah ya Oh gitu enggak usah ini nanti kita panen ini untuk pakan sapi atau pakan dan kambing mas sapi kambing tapi dan kambing wuah ini temen-temen sesuatu waduh satu hektarnya ujian panen kita banyak dipanen berapa lari ini oh gitu ini temen-temen berarti panennya dengan daun singkong ini bertahap aja ya bertahap ada yang sana masih ada tengah hetar-tengah hetar lagi ya tempat mertua ada ada juga sana tiga perapat tiga per-empat Mas berarti kalau ini bisa dipanen setiap seminggu sekali mas ya apanya dan singkong ini ini tiap sore dikasih yang nanti kalau daunnya habis dipanen singkongnya Oh gitu ya ya berarti ini setiap sore sampai panen di sini ya habisin di sini dulu ya ini rahasia peternakan apa pertanian sampai Napa Mas kok enggak ada apa namanya rumputnya satu pun enggak ada enggak dapet saya nyari dari tadi Oh ini karena dikoret dikerjakan ini dikoret ya ya pakai patul pakai cangkol itu berarti enggak disemprot Nah kalau setiap umur 4 bulan 5 bulan disemprot disemprot Oh kalau masih kecil dikoret Oh gitu jadi ini setelah bersih kita mau cabut ya Oh begitu biar enak garapnya lagi ternyata maju-mati bang pakanya melimpah temen-temen udah berapa kali masih tadi balik sekali sih nanti membalik lagi tuh Oh ini ya yang ini berarti 222 ikat ya ya betul Oke Oke guys eh para peternak sudah selesai nanti akan di bawa pulang mas bro perkenalkan dengan mas apa ini Romy Basugianto Mas saya panggil Mas Romy Mas Romy ini kok ada daun singkong juga ngambilnya tidak dari sini Oh punya sendiri Mas Oh gitu Mas Romy ini berarti Anu petani juga petani Mas ini rencana mode buat pakan kambing atau ternak atau sapi-sapi sapi-sapi ada berapa ekor sapinya ada tiga ini enggak bahaya Mas untuk pakan seperti ini enggak karena udah terbiasa Oh gitu ya Iya Mas sampai ada kendala enggak pertama ngasih makan daun singkong nggak ada langsung doyan langsung doyan karena terbiasa kalau kata temen-temen sih katanya nih katanya beracun Mas Oh itu yang kemungkinan belum terbiasa ya kalau yang sudah terbiasa ya enggak kenapa jenengan milih daun singkong sebagai pakan sapi jenengan Mas ya terutama dia cepat kenyang Mas terus mudah pengaritnya Oh gitu Iya Oke mas Romy terima kasih nih informasinya Oke saya cekat di jalan kalau kurang sopan saya minta mamas ya Iya mas nggak papa ini mas Romy peternak sapi guys pakan juga daun singkong ya Yes ini trip yang kedua trip yang kedua untuk pakan sapi juga nih teman-teman untuk pakan sapi seperti itu kalau kalian heran kambing diberi pakan daun singkong ini lebih heran lagi sapi diberi pakan daun singkong nanti kita cek saat mereka-mereka ini beliau-beliau memberikan pakan daun singkong untuk pakan sapinya oke lanjut mas Hai ini guys peternak peternak luar biasa temen-temen pakan ini rumputnya wah luar biasa guys ditanam di pinggir jalan diket perbatasan antara jalan dan lahan ya inilah para peternak yang cerdas seperti ini teman-teman oke guys mungkin itu dulu ya informasi yang bisa saya suguhkan ke teman-teman semua bahwa peternakan itu tergantung kebiasaan kalau kebiasaannya pakannya daun singkong maka sapi atau kambing aman dengan daun singkong tapi kalau tidak terbiasa sebaiknya teman-teman eh menggunakan daun singkong ini di alum kan atau dilayukan atau di jemur agar racun cyanidanya habis mungkin sedikit ini informasi yang bisa saya suguhkan bermanfaat buat teman-teman semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!